Soal nomor 2, dengan merujuk pada skala pada termometer Y, titik pembekuan S pada suhu, berarti ini pada termometer Y, pembekuannya min 20, dan titik didihnya 180. Persama suhu jika diubah ke dalam skala reamur adalah reamur itu 0-80 ya. Persama suhu jika diubah ke dalam skala termometer reamur, nah ini yang ditanya nih, reamur. Nah tetap ya, kita pakai aturan, oh berarti ini, reamur dan ini Y, berarti yang jelas yang ditanya itu, persama suhu jika diubah ke dalam skala derajat reamur adalah, berarti yang ditanya itu, yang ditanya itu adalah R titik titik Y gitu ya. Nah jadi intinya ini aja ya, atas kurang bawah, atas kurang tengah, begitu pun ini ya, atas kurang bawah, atas kurang tengah. Berarti Y sama dengan R gitu kan, berarti atas kurang bawah, per atas kurang tengah, sama dengan atas kurang bawah, per atas kurang tengah. Atasnya 180 dikurang, min 20, per 180 dikurang Y, sama dengan 80 dikurang 0, per 80 dikurang R. Ini pernya lupa, berarti ini kan 180 ditambah 20, per 180 dikurang Y, sama dengan 80 per 80 kurang R. Jadi kan ini 100 per, eh kok 100, 200, 200 ya, 200, 180 kurang Y, sama dengan 80 per 80 kurang R. Coret, coret, bagi 4 ini 2, bagi 4 ini dapat 5. Nah berarti jadinya 5 per 180 kurang Y, sama dengan 2 per 80 kurang R, ya kan. Nah terus kita menunjukkan di sini, kita kali silang ya, karena kayaknya kita mau cari reamur. Berarti 5 per 100, eh kita kali silang ya, kita kali silang, ini ke sini, ini ke sini kan. Jadinya 5 dalam kurung 80 kurang R, sama dengan 2 per 180 kurang Y. Berarti ini kan 400 dikurang 5R, sama dengan 360 dikurang 2Y. Berarti pindah ruas 400 dikurang 360, sama dengan min 2Y ditambah 3R. Berarti, eh kok 5, 3R, 5R ya. Berarti ini kan 40, ya kan. 40 sama dengan min 2Y ditambah 5R. Nah kan kita mau carinya R kan, berarti pindah ruas dulu deh. Berarti 40 ditambah 2Y, sama dengan 5R, ya kan. Nah berarti jadinya kan kita mau R, berarti 40 ditambah 2Y per 5, sama dengan R. Nah kalau kita sederhanakan kan ini artinya 40 per 5, 40 per 5, 2R. Nah ini supaya dia itu, apa, jadinya persamaannya ini, kita pindahin aja ya. Ini kan sama artinya 2Y ditambah 40 per 5, berarti R. Nah ini kan sama artinya 2 per 5 dalam kurung, Y ditambah 40 bagi 5, 8 kan, sama dengan R. Nah, dapatlah kita jawabannya ini. Berarti 2 per 5Y tambah 8R. Berarti 2 per 5, atau kita ganti ini jadi TY ya. TY, 2 per 5TY ditambah 8. 2 per 5TY ditambah 8. Jadi jawabannya A ya, 2 per 5TY ditambah 8. Ini harus dikurung ya, nggak bisa kayak gini nih, salah nih. Harus dikurung. Ya. Oke.